Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu sejumlah kepala daerah mengklaim sudah berupaya mengendalikan inflasi dengan melakukan operasi pasar maupun kebijakan lainnya. Namun kepala daerah juga meminta pemerintah pusat mengendalikan harga yang tidak bisa dikendalikan pemerintah daerah seperti harga tiket pesawat yang saat ini masih mahal. Kita di Sumatera Barat sudah melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka untuk itu seperti koordinasi dengan Bupati Wali Kota karena memang kemudian juga kita melakukan operasi pasar dari bulog dan kemudian juga kita akan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan bazar untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kemudian juga kita sudah menekankan juga kepada OPD-OPD di provinsi untuk segera. Kita menggunakan pelanjang. Ini persen yang sama juga kita sampaikan kepada Pak Presiden untuk tolong dukung juga di daerah. Di antaranya adalah harga tiket pesawat. Karena ini di Sumatera Barat ini menjadi faktor yang kedua terbesar yang berpengaruh. Di samping juga tentang harga cabai. Pertama kita mencoba untuk membuat dua intervensi. Pertama jangka pendek ya. Jangka pendek ini pertama kita memasuk cabai lokal plus luar Jambi juga. Ya kan cabai inflasi utama kita kemarin. Jadi dari harga 100 ribu di pasaran kemarin. Kemarin sore saya operasi pasar dan langsung ke lapangan itu harga sudah berubah menjadi 55 ribu. Dan ini harga sudah cukup baik ya di petani kita. Yang kedua itu jangka pendeknya. Jangka menengahnya kita memberikan bibit cabai pada semua warga Jambi. Ada gerakan bersama wajib dalam cabai. Semua kita memberikan bibit. Agar supaya tiga bulan ke depan sudah ada panen.